Halo guys, semuanya bersama saya, dan sekarang saya lagi main game Nino Kuni Nah, di video kali ini mungkin saya akan membahas singkat saja hal-hal yang saya baru tahu dari game ini Dan yang mungkin Newbie itu juga wajib tahu Disini itu ada 5 karakter 5 karakter ini ada Robo, disini ada Barbarian, ini ada Mage, ini ada Engineer atau Priest Seperti itu, atau mungkin Mechanic gitu ya Dan yang terakhir itu disini itu ada kayak semacam Saber Saber ya, jadi setengah damage, setengah TB gitu ya Mungkin ya, gue masih kurang tahu juga sih Dan kalau dilihat-lihat dari review-reviewnya sih guys ya Free-to-play itu paling cocok itu yang Engineer Soalnya gue bikin Engineer ya Dan sekarang kita langsung coba aja ngeliat fitur-fiturnya yang ada di dalam game ini Lo bisa lihat-lihat disini ya, video karakternya lo mungkin bisa lihat satu-satu gitu ya Yang disaranin itu kalau gue lihat dari forum-forum itu si dua guys Kalau buat free-to-play ya, itu pertama ini Robo nih Si Robo ini tuh damage dealer ya Atau semacam Archer gitu ya Semacam Archer, kalau mungkin orang juga main game-game MMORPG Kayak Rok-Narok atau Black Desert Ini sih mirip-mirip-mirip, katanya mirip sama Black Desert Mobile Jadi, lo tetap harus bikin beberapa Semua karakter ini lo tetap harus bikin juga Lo harus naikin levelnya juga Supaya nanti achievement-nya itu akan ke-unlock guys ya Nah, achievement itu nanti akan naikin lo punya CP guys Nah, sekarang kita langsung coba aja masuk dalam gamenya Gue pake engineer ya, baru level 9 sih guys ya Dan ini gue mainnya di Aqua Cancer guys ya Cuman gue gak tau sih, ini tuh udah ngantri Tadi pas gue masuk tuh ngantri ya guys ya Jadi, ya lo bebas lah mainnya dimana ya Yang pasti, ini gue akan ngesharing apa yang gue tau dari game ini ya Kalau dari grafik, ciamik banget menurut gue Tapi, ini menurut gue kurang cocok sama lo orang yang udah pada gawe ya Karena ini cukup ngabisin waktu sih Event disini tuh sebenernya ada auto-nya guys Ada sistem auto-nya nih ya Di bawah-bawah sini tinggal auto-in aja untuk nge-grindingnya Mungkin lo bisa pake komputer, atau lo pake emulator Atau mungkin nanti lo pake HP yang gak kepake gitu ya Seperti kita dulu tuh main RO atau game-game MMORPG lainnya Seperti itu ya guys ya Nah, disini yang perlu gue info gitu ya Mungkin pertama tuh rhythm code dulu Karena disini tuh banyak banget ya nanya Bang, rhythm code dong, rhythm code Nah, disini lo bisa nge-click rhythm code ya Gue baru tau satu sebenernya rhythm code-nya Lo klik dari yang kanan atas ini nih guys ya Yang garis tiga itu Nah, lalu lo ke klik setting nih guys Lo klik setting yang di bawah tengah itu ya guys ya Lalu lo ke miscellaneous nih yang paling bawah kiri Lalu lo enter coupon code disini nih Enter coupon code, lo tinggal klik yang atas ini Nah, lo klik aja disini hurufnya harus gede semua ya guys ya Enter crosswords Ada S nya nih guys Seperti ini lo tinggal masukin aja Nah, nanti lo akan dapet hadiah yang ini nih guys ya Hadiah yang ada di mail gue nih guys Ini sengaja belum gue ambil guys ya Sengaja belum gue ambil nih mail atas kanan ini guys ya Bisa di klik Nah, ini yang gue dapet nih dari tadi Nge-rhythm code tersebut Lo dapet Dapet Semacam kayak mungkin topi gitu ya Mungkin topi ya Kita lihat ke ini Ini enaknya itu disini tuh Lo bisa auto-equip ya guys Jadi lo gak usah mikir nih Lo tinggalnya langsung auto-equip di bread Seperti itu tuh Nah, disini Tadi itu kita dapetin ini guys ya Ini apa nih Use of 10 card Head for your class Use to obtain all the item below Ini tinggal use aja Item obtain sama ini guys ya Title advance party tuh Lo tinggal use juga Nah, ini nih ya Sistemnya tuh Sistem based on CP Lo bisa lihat di kiri atas Ini kan ada CP Gue nih 27 27 110 nih ya guys ya Nah, itu CP kita Nah, that's why Gue bilang itu Lo harus mainin Bikin di satu ID lo itu Lima karakter Kalau bisa untuk apa? Untuk nge-unlock Achievement-achievement yang ada disini nih guys Achievement records nih Di records nih tuh Jadi disini nanti akan ada banyak nih ya Lo tinggal unlock-unlockin aja semuanya Ini enaknya itu juga Lo udah bisa auto-claim guys ya Di kanan bawah nih Lo bisa langsung claim all Jadi gak usah pusing guys Lo tinggal claim all semua Dan ini yang pastinya itu Akan menaikkan CP lo guys Akan menaikkan CP lo Nah Sekarang akan gue Mungkin gue bahas Mengenai gacha dulu guys ya Mungkin mengenai gacha dulu Disini tuh ada shop ya Disini ada shop Disini ada summon Sama ada shop Lo klik yang summon ya Disini summon itu Lo awal-awal itu Lo akan dapet Free summon Untuk familiar guys Untuk familiar ya Ini untuk familiar yang ini Nah lo juga dikasih jatah 10 kali re-roll guys 10 kali re-roll Tapi itu semuanya pasti sama Kok tetep ya Gue udah coba 9 kali re-roll Pokoknya satu Yang ultra rare Atau bintang 4 Itu yang paling bagus Lalu ada 3 yang gold Telurnya itu warna gold Sama Sisanya itu yang biasa aja guys Yang biasa aja Lo bisa lihat dari summon redsnya Sebenernya disini ya Disini ada dikasih tau juga Sama dia summon redsnya Molten lion Tuh ya pokoknya yang paling bagus Itu bintang 4 guys Yang paling bagus bintang 4 Hipocampus Ini lagi naikin Yang hipocampus Nah tadi gue tuh Gue re-roll-re-roll terus Sampai gue dapet si Sampai suirio guys Sampai suirio guys Sampai suirio ya Karena ada unyu nih Gue demen nih Unyu-unyu gini ya Dan disini tuh juga ada tipenya Itu tipe attack guys Dia tipenya tuh tipe attack Yang lu bisa liat nih attack type Attack type ada juga Nanti yang defense Seperti itu ya Ini apa nih Nah ini support type tuh guys Ini support itu Mungkin lu lihat Bisa dari skill-skillnya Ini juga skill-skillnya Ada banyak banget ya guys ya Nah lu biasanya tuh Kalau gue tadi ya Gue tuh dapetnya langsung Si Oroboros ini guys Jadi re-roll dapet Oroboros lagi Ini juga dia attack type Dan ini Ada elemennya Elemennya itu adalah Dawn Seperti itu guys Jadi disini tuh ada Ada lima elemen guys Kalau lu orang main Brave Frontier Lu orang main My Hero Hill My Hero Ultra Impact Lu akan tau dah Nah disini tuh Kelemahan-kelemahannya itu Adalah guys ya Adalah Disini nanti ada tutorial Ada helpnya semua Lu bisa lihat-lihat aja Di konten guide-nya juga Konten guide-nya Terus disini Yang pasti Api Ada api Ada air Ada si daun Nah ini semuanya berlaku nih guys ya Dari pet Dari looknya Equip Seperti kalau lu lihat Di Sini equipment ya Kita lihat equipment Summon status ya Disini juga sama Bintang 4 tuh yang paling bagus Jadi Pembeda antara sultan Dengan free player itu Hanyalah di Equipment Sama di familiar guys Kalau kostum ini kan Gak terlalu ngaruh ya Sebenernya ya Seharusnya ya Tuh ini memang Tetap sih dia nge-unlock juga Naikin achievement Lu di record Juga itu naikin cmp juga Cuman kayaknya Gak terlalu ngaruh sih Menurut gue ya Gak terlalu ngaruh Karena kalau dilihat Dia cuman bener-bener Skin doang gitu ya Kalau di event ini Coba kita lihat ya Di event ini Nah di event ini Yang summon hipocampusnya Hipocampusnya tuh Maling gede tuh Jadi dia 0,25 Jadi 4 kali lipat Ya 0,25 Tuh guys Yang lainnya tuh 0,8 0,something Tadi gue dapetin Susuri ini 0,35 Ya Seperti itu Jadi lu Usahain Kalau bisa sih Dapetin yang Yang dua atasin Ini molten lion Atau gak sih Hipocampus Karena itu kayaknya Kalau dilihat dari rednya Ya kecil Lebih kecil Itu harusnya lebih bagus Cuman ya Sekali lagi gue juga Belum tau ya Ini attack type Jadi disini juga CP 17.700 Bisa dilihat ya Ini molten lion Juga 17.800 Dibandingin sama Yang dibawa-bawa ini Suiryu Cuman 16.000 Seperti itu ya Oroboros 16.000 Kayak gitu ya Jadi Ya lu simple nya itu Sekarang lihat Biasa konsep CP aja sih Semakin CP tinggi Semakin bagus Seperti itu guys ya Disini nanti lu bisa summon Equipment juga sama guys Dia ada 5 elemen ya 5 elemen Disini ada api Ada air Ada daun Daun itu Advantage Lawan si air Air advantage Lawan si api Api advantage Lawan si daun Seperti itu ya Dan disini ada Tipe light ya Tipe light sama Tipe dark ini sama nih Sama-sama advantage gitu ya Sama-sama Sama-sama Keuntungannya gitu Nyerangnya jadi makin sakit ya Jadi seperti itu Itu yang harus lu tau dulu Faktor elemen guys Faktor elemen ya Karena itu penting banget Nah disini lu bisa lihat juga Musuhnya itu jelas ya guys Disini musuhnya jelas Dikasih lihat di kanan atas ini Dia nih tipenya tuh air Nah lu kalau tipenya musuhnya air Lu jangan hajar pakai yang ini Jadi dia Gue udah dapet 2 weapon ya Dapet api sama dapet si daun Nah gue pake si daun nih Tinggal aja lu klik disini Kalau lu mau pake api Lu tinggal klik yang disini Seperti itu Ya Jadi gak pusing Tinggal lu cocokin aja Elemen musuhnya apa Lu pake elemen yang Advantage buat diri lu Seperti itu ya Nah nanti disini juga ada fitur familiar Nah familiar ini tuh juga Ngebantuin lu untuk perang Di medan perang Seperti itu ya Nah disini tuh gue pake si Suiryu karena memang dia Mali tinggi ya Nah disini dia tipenya tuh air Jadi kalau misalnya gue lawan tadi Yang musuh tipe air juga Harusnya Soso ya Harusnya soso Nanti kalau misalnya gue ketemu Musuh yang tipe api Nah disitu gue baru Beruntung gitu ya Baru Lebih gede damage si Suiryu gue Seperti itu ya Itu juga bisa di train Disini ada fiturnya juga Nah disini tuh trainnya juga Harus pake Elemen yang sama Ada bonusnya nih ya Tuh lu ada bonusnya tuh gede Kalau misalnya lu pake yang ini Gak ada bonusnya Pake api gak ada bonusnya juga Seperti itu Jadi harus yang Sama nih ininya nih Seperti itu Ini gue langsung gas aja ya Perlu 740 Kita langsung gas gue aja Udah guys Jebret Supaya naik level 3 Karena memang ini kan udah bintang 4 juga ya Dan kita punya bintang 4 Satu satunya juga Seperti itu Nah disini shop Kalau lu pilih yang shop itu Disini juga dia udah Banyak yang dijual ya Banyak yang dijual Lu tinggal kalau mau belanja ya belanja Cuman Server banyak begini Itu menurut gue Kurang efektif sih Menurut gue ya Kenapa kurang efektifnya tuh Karena memang kalau lu Beda server sama temen lumayan ya Udah Udah susah juga Gak bisa ketemu gitu ya Makanya menurut gue Yang paling cocok itu Sistem tuh kayak RO dulu ya Jadi Servernya satu Jebret Eternal Love Misalnya sebelum yang ada Yang kedua yang ketiga ya Eternal Love Nah channelnya itu aja tinggal dibanyakin Sebenernya itu yang paling cocok sih menurut gue Nah disini juga ada skillnya ya guys ya Disini skillnya nanti tinggal lu Naik-naikin aja nih Ada beberapa skill Terus ada nanti ada special juga nih Specialnya ini dia buat Naik Buat apa? Ngeheal ya Untung ngeheal Terus nanti yang ada Complete Chaos Summon Device Secret Electrode Semuanya dikasih lihat jelas kok Sebenernya lu tinggal klik-klikin aja tuh Resurrection Ada yang Resurrection Bisa Hidupin temen Timelapse tuh Decrease Party Basic Skill Jadi ini memang tipe yang kearah Lebih supportnya si Engineernya That's why Dibilangnya tuh Bagus Karena damage-nya juga ada guys Dari skill class-nya dia ya Jadi specialnya tuh Support Buff Class-nya dia juga ada damage Jadi udah enak banget sih Menurut gue Ini ada kostum Nah ini kostum nih kalau rancang-rancang Ini juga secara grafik Juga ciamik banget ya guys Tuh bisa taruh beginian tuh Ini sih ciamik banget sih guys Menurut gue ya Secara grafik tuh Apa Manjain mata banget sih Enak banget dimainin Cuman memang kekurangan itu adalah Ini perlu Perlu waktu ya Buat orang yang udah kerja Udah gawe gitu ya Lo pasti akan agak sulit Untuk mainin game-game yang seperti ini Jauh lebih gampang game yang Idol gitu ya Mungkin yang Strategi atau RTS gitu ya Jadi lebih Lebih gak makan waktu gitu ya Nah kalau yang kayak gini udah jelas sih Bakal makan waktu dulu Nah ini record Tinggal aja lo klaim-klaimin semua lah guys Seperti itu ya Jadi Mungkin segitu dulu aja lah guys ya Disini juga ada quest-questnya nih ya Kiri atas nanti Tinggalkan jalanin questnya aja nih guys ya Lo auto-nya lo hilangin lagi Nah lo tinggal jalanin questnya Nah nanti quest-questnya itu juga lo tinggal ya Tinggal lo klik-klik aja sih Dia udah biasa dia udah auto Mirip kayak RO atau semacamnya gitu ya Cuman jalan ceritanya Kalau memang lo mau ikutin Itu cukup menarik guys Karena ini memang kan diangkat dari anime-nya ya Anime-nya yang jelas juga Cukup bagus gitu ya Walaupun gue tuh Bener-bener gak ngikutin sampe abis ya Tapi sih ya Anime Jepang rata-rata sih bagus sih guys Tinggal Nonton aja Story-nya tuh Ya oke punya sih Seperti itu ya Oke guys mungkin Segitu dulu aja guys Di video kali ini guys Hal-hal yang newbie perlu tau Read them code Dan hal-hal yang gue baru tau juga Mungkin nanti akan gue update lagi Kalau seandainya gue dapet Setelah gue mainin lagi Udah lama-lama dikit ya Gue dapet hal-hal yang perlu gue update lagi Akan gue update Jadi stay tune terus Jangan lupa buat subscribe link sama komen Yang lain juga lonceng notifikasinya nih Supaya lo orang gak ketinggalan Info yang menarik seputar game ini Khususnya dari gue guys Oke guys thank you for watching And see you to the next video Bye bye Ciao